Salam Guru Hebat, kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, pemaparan serta hasil penerapan dari budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, kami dari CGP Angkatan 11 di SMK Negeri Satu Bukateja bersama-sama menyampaikan aksi nyata ini kepada seluruh wali kelas di jenjang kelas 10 yang sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Bukateja. Dalam diseminasi ini, kami bertiga membagikan 8 pokok materi yang harus disampaikan dan hal ini sudah dikonsultasikan kepada fasil saya yakni Bapak Agus Rianto SPD dan Ibu PP, Ibu Puji Rayu SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Saya berhampiran Alhamdulillah Alhamdulillah A councilor Alhamdulillah 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 Akkal ают Akkal Alhamdulillah Fatiha changed Alhamdulillah Akkal 朸 Ayla Again Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bukan Eja, Bapak Sekolah SPDMM yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Wakil Pemerintah, yakni Bapak Saras Tiana, SPD-FDA. Dan yang kami hormati seluruh hari kelas, jendir kelas 10 di SMK Negeri 1 Bukan Eja, serta tim Skansika Media yang selalu siap untuk segala acara di SMK Negeri 1 Bukan Eja. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan hidayah, rahmat, serta kesehatannya, karena kita bisa hadir pada acara yang sangat berharga ini. Tidak lupa juga salam serta salam kita hati-hati kepada Nabi Besar Muhammad, yang insya Allah akan selalu memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ijim untuk membaca sesunan acara pada hari ini, yakni perbukaan. Kemudian semuanya wakil bulu, lanjut ke acara inti, dan nantinya juga tentang pengalaman penerbangan lebih positif, dan kita akan membandingkan beberapa formulir juga untuk keyakinan kelas di kelas masing-masing Bapak Ibu wali kelas kami. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari kita baca Al-Fatihah bersama untuk membuka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh 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 Bismillah kepada teman-teman wari last last 10 kemudian kepada teman-teman guru penggerak KGB guru penggerak ke-12 sebelah-sebelah saya berarti memang untuk teman-teman syukur, pertolongan, sokongan, dan perkembangan untuk memberikan hikmat kepada kita sempat, sehat Alhamdulillah terima kasih kepada kesempatan dan tegur ini kita mendapatkan hal yang terjaga sehari dari teman-teman KGB terkait dengan penerapan budaya positif Bapak-Ibu yang saya remani Bapak-Ibu sebagai keadaan depan dari sekolah kita itu terkait dengan pelaksanaan pada misalkan pemerintahan budaya positif yang sebagai sebuah keyakinan kelas yang keyakinan kelas ini adalah merupakan nilai nilai yang universal yang ada di sekitar kita menghargai dan sebagainya Insya Allah nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan bagaimana cara kita melaksanakan atau membuat keyakinan kelas dimana keyakinan kelas ini nanti menjadi kesepakatan bersama diharapkan dengan keyakinan kelas ini nanti tanpa ada paksaan dari kita dan sebagainya sehingga jika siswa nanti diharapkan kalau ada melakukan kelas kesalahan nanti di cross-checkkan kepada keyakinan kelas itu monggol nanti Bapak-Ibu yang wali kelas dan teman-teman CGB yang berbahagia kita terapkan benar-benar keyakinan kelas ini diharapkan nanti dari sekolah keyakinan kelas itu bisa terbuat kemudian didokumentasikan dalam bentuk banner ataupun apa sehingga semua guru akan melaksanakan itu ada yang bertingkah ngerneh kemudian kudu ada keyakinan kelas itu mungkin yang bisa kami sampaikan disini selaku mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah sedang taziah di Wonosobo tadi pembukaan upacara Pramuka di Kejobong kemudian sekarang melanjutkan perjalanan ke Dinas dengan teman-teman Kepala Sekolah di Baliga mungkin demikian yang bisa kami sampaikan mohon maaf terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan menelorkan benar-benar keyakinan kelas bagi sekolah kita sehingga menjadikan sekolah kita menjadi selangkah yang lebih maju demikian kami akhiri Bila Tawwik Wadayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih kami hadungkan kepada Bapak Saras Tiana SPD MDA yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara penyebaran pemahaman serta pengalaman penerapan budaya positif baik Bapak Ibu sekalian maka dari itu dipikirlah opening ceremony untuk acara pada hari ini mari kita tutup dengan Alhamdulillah dan selanjutnya nanti akan masuk acara ini kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu hari ini kami akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dimana nantinya ada delapan inti yakni paradigma belajar kemudian disiplin positif nilai-nilai kebajikan kebutuhan dasar manusia motivasi perlaku manusia posisi kongruh guru keyakinan kelas dan segitiga restitusi dan titipan dari arahan Bapak Kepala Sekolah bahwa nanti di akhir acara ini diharapkan kepada dari seluruh wali kelas jenjang kelas membuat keyakinan kelas bersama anak didinya di kelas masing-masing dan nanti produknya bisa merupakan file poster atau apapun yang nantinya bisa dihentikan didi di kelas masing-masing terima kasih kemudian sekalian silahkan kepada pemantai pertama Bapak Istand SPD yang akan membawakan mengenai konsep inti di Gaya Positif yakni Tuhan para dasar belajar dan positif pada beliau silahkan Amin kepada Ibu Tanti selaku bawa acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Luar Salam 1.4 yang saya hormati juga Alhamdulillah sebelumnya kita berkat lift kepada Allah pada kesempatan yang dalam keadaan aman dan semoga rezeki kita juga aman sal forte Amin, biarpun punya utang bisa nyawur Amin Salawat dan salam Kita pajatkan atau kita pindahkan kepada Allah Semoga senantiasa Allah Terlibahkan kepada Resulullah Muhammad Para keluarganya, sahabatnya Dan umat yang selalu Senantiasa Bapak-Ibu Guru yang saya hormati Pada kesempatan Kali pertama ini Setelah itu kali kedua rekan kami Dan kali ketiga memperbawakan masing-masing tema Untuk saya akan membawakan Kalau judul besarnya ini sama ya Menyebarkan Penyebarkan Atau pengimbasan mungkin ya Atau desiminasi pemahaman dan pengalaman Penerapan budaya positif Tapi sebelum jauh kita akan berbicara Budaya positif Saya akan mengajar Bapak-Ibu untuk melakukan hal yang positif Ya walaupun mungkin 3 detik Itu tersenyum Ya tersenyum Tersenyum Ini caranya Penjadian berhadapan dengan Di sebelahnya Nasehu Tapi kapung dengan kapung Estri dengan estri Wah Ya Pak Tio berhadapan dengan Pak Umar Nasehu Patio Pak Buyung dengan Pak Mus Nasehu Ya kita Senyum itu adalah ibadah Senyum itu adalah positif Jadi kita akan membahas sesuatu yang positif Kita awali dengan ibadah Tersenyum Pak Didi berhadapan dengan Pak Kaji Nasehu Bu Suari dengan Bantai Nasehu Ya itulah ketiga Pak Jenet berhadapan dengan masing-masing Tataplah wajah teman kita Kemudian kita berikan senyum yang terbaik Dan itu adalah sesuatu hal yang positif Ya pokok silahkan Satu Dua Tiga Senyum Terima kasih Bu Matur seuruh Bapak-Bapak semuanya InsyaAllah Ini adalah hal yang positif Ya Ya ini budaya positif Kemudian kita lanjut Disini ada ajakan dari kami Jadi mari belajar bersama Jadi pada momen ini kita belajar bersama Kami tidak sama sekali bermaksud mengguri Bahkan kami mungkin Semalaman Ustaz Irman gak bisa tidur Karena menyiapkan materi Ya Begitu juga saya Karena ada yang lainnya juga Ini ada ajakan dari kami Ya Bahwa mari kita belajar bersama Berkolaborasi Ya kita berkolaborasi Saling mendukung dan mewujudkan Budaya positif Ya budaya positif di sekolah kita Percinta Nah sebelum kita akan lebih jauh Ini ada sepakatan kelas kita Ya Ya disini yang pertama Panjendara nanti bisa mengisulkan Kalau yang pertama ya Dan sebu untuk HP Silent ya Kemudian yang kedua Memperhatikan materi Jadi biarpun Yang di depan panjendara semuanya Mungkin juga Kurang ya Kurang pinter Atau kurang lincah Dalam menerapkan Yang akan disampaikan Dan sebu nyoun pakai Perhatiannya Kemudian yang kedua Nanti kalau Panjendara kasih mode Angkat tangan Lalu Nanti kalau ada yang berbicara Kayak kita sepakati Yang lainnya Memperhatikan Atau mendengarkan Lalu panjendara Monggo Buka ada usul yang lain Atau cukup ini saja Atau ada yang lain Monggo Cukup Ya tadi ada gecot Katanya Titik-titiknya Makan gecot Bersama Amin Ya itu Bersama 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 Kemudian Pertanyaan Kenapa diperlukan Budaya positif Ini kenapa Diperlukan Adanya budaya positif Di sekolah Karena menurut Pendapat Gajah Dewan Toro Pendidik dengan Peserta didik Itu dianalokan Seperti petani Dan tanaman padi Yang ditanam oleh Pak Tadi Dalam artian Seorang petani itu Yang menanam padi Hanya bisa menuntun Tumbuhnya padi tersebut Kemudian Dia memelihara Memperbaiki Kondisi tanah Sebelum ditanami Agar tanahnya subur Lalu setelah Tumbuh Sedikit demi sedikit Hanya bisa memumpuk Hanya bisa memberi air Kemudian Memeliharanya Dan nantinya Membasmi Hama-hama yang ada Di padi tersebut Dengan harapan Itu nanti Bisa berbuah Panen Dengan panen Yang memaskar Itu analog Yang disampaikan Oleh guru bangsa kita Ya Bapak Giajar Dewantoro Begitulah Kita sebagai Seorang pendidik Juga seperti itu Jadi tidak bisa Bahasanya memaksakan Sesuatu kepada Mulit kita Dan tidak menjamin Apapun yang kita Paksakan Walaupun itu baik Itu terus nanti Menghasilkan Mulit-mulit Yang memang Baik juga Karena Yang bisa kita lakukan Kata Pak Giajar Dewantoro tersebut Kita hanya bisa nuntun Kita hanya bisa nuntun Nuntun itu kan berarti Hanya membantu Menjadi mitra saja Dan mungkin Memberikan sesuatu Untuk Membantu Misalkan Kalau dianalogkan Di faktaan itu Memberikan pupuk Memberikan air Berarti kita memberikan Fasilitas Memberikan Mungkin pelatihan-pelatihan Yang sifatnya itu Menunjang Untuk mengembangkan Potensi mereka Agar mereka Berkembang Sesuai dengan Kodrat alam Dan kodrat zamannya Ini Karena inilah Sehingga budaya positif Itu diperlukan Di sekolah kita Karena budaya positif ini Dengan harapan Sifatnya itu akan Nyaman Tidak takut Tidak ada rasa tertekan Sama sekali Dan mereka bisa Tunggu Belajar Bisa menekuni sesuatu Dengan Kehendak dirinya sendiri Bukan karena Tekanan dari guru Ataupun yang lain Dan pada saatnya nanti Mereka akan bisa Kompeten Bisa menjadi seorang Lulusan Yang memang Sesuai yang diharapkan Ya potensinya itu Berkembang Mempunyai skill Kemampuan Dan juga mempunyai Afektif moral Yang berahlah Kultariman Ini alasan Kenapa harus Ada budaya positif Kalau kita Merenuk sejenak Sebenarnya di sekolah kita Sudah dilaksanakan Atau belum Budaya positif ini Atau sudah sejauh Panah perguliran Budaya positif Di sekolah kita Apakah ketika Pak guru dan guru Bu guru Saling bertemu ini Ada menyapa Ya lempar Senyum Antara siswa Bertemu dan gurunya Apakah mereka Menyapa atau tidak Bagaimana ketika Ada sifat yang terlambat Siswa yang Melakukan pelanggaran Apakah Penanganan kasusnya Seperti apa Nah ini semua Ya setelah Dikumpulkan menjadi satu Dari hal yang kecil Sedang dan besar Itu Menjadi sebuah budaya Karena itu menjadi Kebiasaan Atau bagian Keseharian Lingkungan kita Dan semoga kita berharap Lingkungan kita Atau kebiasaan kita Ini memang Sudah termasuk kategori Yang positif Atau Budaya positif Oke Pertanyaan kita Apa sih Jani budaya positif Nah ini pertanyaan kita itu Apa budaya positif Oke Saya minta mungkin Panjanaan mungkin berpendapat Menggo Dan sebu Saya minta Masukan dari ibu Atau bapak Apa sih Sebenarnya budaya positif Yang disebelahnya ini Diapekan dulu Tidak ada jawaban yang salah Tidak ada jawaban yang salah Munggu Pak Gai Umar Munggu Masukkannya Budaya positif sih Itu apa Jani Gitu ya Munggu Serta bisa mempengahasi Sesuatu yang Sampai Lebih baik Oh Subhanallah Oke Betul sekali Jadi Sesuatu yang baik Yang bisa dikembangkan Atau bahkan yang Tidak baik Itu bisa menjadi Lebih baik Karena ada budaya tersebut Untuk yang lain Munggu Mungkin dari Ibu-Ibu Perwakilan dari Ibu-Ibu Besari 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 Oh Pak C Ibu-Ibu Budaya positif Biasaan Biasa Yang Mempengaruhi Diri sendiri Dan Orang lain Orang lain Subhanallah Luar biasa Jadi kebiasaan yang baik Yang bisa mengaruhi diri sendiri Dan juga Bisa mengaruhi orang lain Termasuk yang belum baik Menjadi lebih baik Atau yang sudah baik Menjadi lebih semangat Begitu Pak Kaji Terima kasih Ini semua jawaban Sangat luar biasa Dan disini pun saya Hanya menukil Salah satu pendapat saja Bapak Yang namanya Budaya positif itu Itu suatu kebiasaan Yang terkini positif Yang berawal dari Pembiasaan Setiap hari Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang positif Ini Untuk pengertian Kemudian Untuk bisa terbentuknya Budaya positif Itu bisa Atau bisa dikatakan Kita perlu melakukan Beberapa hal yang ada disini Nanti yang akan dikupas Nanti yang akan dikupas Salah tuntas Salah tuntas oleh teman-teman kami Dan mungkin saya juga akan Mengupas sedikit Dari diantara yang ada disini Jadi untuk bisa tercipta Budaya positif Itu yang pertama Kita harus merubah paradigma Merubah paradigma Paradigma yang seperti apa Oke Kemudian yang kedua Harus dilakukan sebuah Disiplin positif Di lingkungan tersebut Lalu yang ketiga Nilai-nilai kebajikan universal Itu apa saja dan bagaimana Karena itu sebagai ajuan Dan yang nantinya Kalau untuk sekolah Itu sudah ada formulasinya Yaitu Profil pelajar Pancasila Itu menjadi rujukan Kemudian yang keempat Kebutuhan dasar manusia Itu nanti apa Karena memang dari sinilah Menjadi dasar juga Kita sebagai pendidik itu Bisa memperlakukan siswa Tanpa memaksa Bisa menghargai Sebenarnya kebutuhan Utama mereka itu apa Lalu yang kelima Nanti motivasi Belaku manusia Akan dibahas tentang Motivasi belaku manusia Lalu posisi kontrol guru Ya Posisi kontrol guru Lalu yang ketujuh Ada keyakinan kelas Dan segitiga restitusi Dan dari semua ini Setelah kita kaji bersama Seperti yang sudah disampaikan Tadi oleh putanti Kita punya P.E. Nanti masing-masing wali kelas Di kelasnya masing-masing Menghasilkan Keyakinan kelasnya masing-masing Nah itu melalui proses Yang nanti akan disampaikan Didisiminasikan oleh Teman kami Ya Kita akan masuk ke Masalah Perubahan paradigma Ya Perubahan paradigma Untuk perubahan paradigma Ini endingnya sih Nanti disini Jadi sebuah pembelajaran Yang berpihak pada murid Ya Salah satunya itu Dengan Teknik Apa Diferensiasi Ya Atau berdiferensiasi Endingnya itu nanti Kita harus merubah paradigma Lama kita Yang kita mengajarnya itu Satu arah Ya Menjadi Mengajar yang terpihak pada murid Ya Dan salah satunya itu Nanti dengan Diferensiasi Tapi sebelum masuk ke sini Saya akan Lihat juga Diferensiasi Ini Ini ada sebuah pendapat Ya Dari Stephen Ya Dari Papak Stephen Ya Ini orang Orang bule ya Tad Ya Ini Perubahan paradigma Yang dimaksud disini Ini ada perubahan paradigma Dari Stimulus Ya Dari paradigma Stimulus Ya Stimulus respon Kepada Pendekatan Teori kontrol Ya Jadi Kita harus berubah itu Kita harus berubah itu Ya Sebelum kita akan bisa menciptakan Kudaya positif Kita harus melakukan ini dulu Ya Disini Menurut beliau itu Mengatakan Ya Bila kita Ingin membuat kemajuan Berlahan Hanya kemajuan yang Ya pelan-pelan Dan sedikit-sedikit Ubahlah sikap Atau berlaku Anda Jadi Kalau kita hanya Menginginkan perubahan yang sedikit Ya hanya merubah berlaku saja Namun Bila kita ingin Memperbaiki Cara-cara utama kita Maka Kita perlu mengubah Kerangka ajuan kita Jadi kerangkanya Paradigma yang besar harus dilubah Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia Bagaimana Anda berpikir tentang manusia Ubahlah bagaimana Anda Ya Tentang skema pemahaman Dan penjelasan aspek-aspek tertentu Tentu tentang Realitas Atau tentang keadaan yang Nyata Jadi Karena tujuan besar Pasti adalah Ingin mencapai Perubahannya Perubahannya Tidak hanya sedikit Sehingga Kerangka utama ini Harus dirubah Yaitu paradigma Cara Melihat Cara berpikir kita Harus dirubah Tadi Yaitu Merubah dari Paradigma Stimulus Respon Kepada Pendekatan Teori Kontrol Konkretnya Konkretnya Itu Kita lihat Di Di tabel Di sini Jadi perubahan Stimulus Respon Respon Ke Teori Kontrol Itu perubahannya Contohnya Seperti ini Kita Kadang mencoba Mengubah Orang berpandangan Sama dengan kita Artinya Kita Kadang menganggap Murid-murid kita Sama dengan kita Kita Mengajarinya Begini saja Kita tidak memberikan Kesempatan kepada Murid untuk Opsi-opsi yang lain Dianggapnya Sama Kita Rubah Kita Berusaha Memahami Pandangan Orang lain Tentang dunia Jadi Kita Rubah Bapak Ada Opsi-opsi yang lain Tujuannya Sama Tujuannya Ibarat Pak Buyung itu Nge-golekan Bola ke Gawang Tapi ada Yang Langsung Lombong Dari Belakang Ketengah Striker Langsung ke Gawang Atau Bahkan Mungkin Main Dribbling Yang lama Tujuannya Gol Sama Tujuannya Gol Sehingga Kita Tidak Menutup Kepada Murid kita pun Memberikan Opsi-opsi yang lain Atau tidak Sebatas Apa yang kita Sampaikan Kepada Murid Sehingga Disitu Nanti Dengan Bapak Pembelajaran Berpihak Kepada Murid Lalu Yang kedua Perilaku Buruk Dilihat Sebagai Satu kesalahan Kadang Kita Melihat Perilaku Buruk Siswa Itu Adalah Sebuah Kesalahan Ada Siswa Misalkan Terlambat Nah Itu Salah Kita Tidak Sempat Bertanya Kenapa Kamu Terlambat Ternyata Beda Motornya Misalkan Rusak Di jalan Atau Ternyata Semalaman Dia Menunggu Ibunya Yang Sakit Nah Ini Kita Merubah Merubah Bahwa Semua Perilaku Itu Pasti Ada Tujuhannya Sekalipun Itu Perilaku Yang Negatif Ada Orang Mencopet Ternyata Karena Dia Memang Tidak Punya Uang Untuk Makan Jadi Semua Perilaku Ada Tujuhannya Walaupun Itu Berlaku Yang Negatif Itu Kita Rubah Jadi Perubahan Paradigma Disini Seperti Itu Antara Lain Dan Orang Lain Bisa Mengontrol Saya Atau Saya Berbuat Karena Ada Pimpinan Orang Lain Mengontrol Saya Kemudian Hanya Anda Yang Mengontrol Diri Anda Kita Rubah Kita Rubah Supaya Siswa Itu Bukan Karena Gurunya Bukan Karena Pimpinan Bukan Karena Kepala Pada Murid Sehingga Akan Muncul Kekuatan Motivasi Individu Atau Motivasi Yang Berasal Dari Diri Murid Sendiri Dan Itu Akan Menjadikan Murid Itu Ada Gurunya Dan Tidak Gurunya Masih Sekolah Ataupun Sudah Lulus Dia Akan Melanjutkan Budaya Positif Tersebut Lalu Pemaksaan Ada Pada Saat Pujukan Gagal Jadi Kadang Kita Memaksa Itu Dihanggap Itu Solusi Atau Dibujuk Itu Siswa Terus Mau Melaksanakan Kita Harus Merubah Paradigma Yang Seperti Itu Orang Usaha Merentah Orang Usaha Membujuk Kita Rubah Kolaborasi Dan Konsensus Menciptakan Pilihan Pilihan Dan Antara Nanti Kita Membuat Keyakinan Kelas Jadi Keyakinan Kelas Itu Membuat Sebuah Konsensus Bersama Sama Dengan Murid Sebenarnya Nilai Nilai Positif Itu Apa Saja Untuk Menjadi Seorang Siswa Yang Baik Dan Nanti Akan Dirangkum Akan Didiskusikan Akan Disepakati Dan Itu Menjadi Keyakinan Kelas Yang Harus Ditahati Oleh Semua Warga Kelas Ini Salah Satunya Jadi Tidak Perlu Tata Tertip Soja Pajang Kemudian Yang Mau Melaksanakan Dihukum Tidak Tapi Kita Beri Kesempatan Siswa Itu Untuk Membuat Sebuah Keyakinan Kelas Melalui Proses Konsensus Bersama Kemudian Model Berpikir Menang Kalah Jadi Kita harus Berubah Harus Menang Kemudian Ranking Satu Ranking Dua Hanya Berpikir Seperti Itu Kalah Itu Menyakitkan Kita Harus Berubah Paradigma Itu Dengan Model Berpikir Yang Menang Menang Sehingga Ada Orang Bijak Katanya Segagalan Itu Hanya Keselesaian Yang Tertunda Itu Mungkin Buah Buah Dari Pemikiran Orang Yang Memang Sudah Melakukan Perubahan Paradigma Ini Dari Stimulus Respon Ke Teori Kontrol Begitu Lalu Ini Untuk Masalah Teori Kontrol Memang Ada Ada Miss Ini Sering Dikenal Dengan Istilah Teori Choice Atau Choice Teori Teori Ini Yang Menyimpulkan Atau Yang Mengoreksi Bahwa Anggapan Anggapan Kita Kadang Itu Adalah Sebuah Ilusi Saja Misalkan Ilusi Guru Mengontrol Murid Jadi Guru Bisa Mengontrol Murid Itu Mustahil Hanya Bisa Guru Itu Melakukan Sesuatu Dengan Murid Kemudian Murid Mengizinkan Dirinya Untuk Bisa Dikontrol oleh Guru Tapi Sebenarnya Pada Kondisi Yang Lain Si Murid Tersebut Belum Tentu Mengizinkan Sehingga Pada saat ini Dia taat Atau Pada saat ini Dia melaksanakan Kembaikan Positif Tersebut Tapi Pada saat Yang Berbeda Karena Dia Mungkin Melihat Tidak Ada Gurunya Dia Tidak Melakukan Kebiasaan Positif Tersebut Nah Ini Koreksi Koreksi Dari Pakar Melalui Choice Teori Ini Bahwa Guru Itu Bisa Mengontrol Murid Itu Sebenarnya Hanya Sumpah Ilusi Jadi Kadang Bisa Kadang Gak Bisa Atau Sering Bisa Tapi Di Beberapa Momen Yang Lain Tidak Bisa Lalu Harus Bagaimana Yang Ideal Tadi Harapannya Adalah Dengan Perubahan Paradigma Akan Bisa Menjadikan Murid Itu Bisa Melakukan Kebaikan Tapi Semangat Atau Motivasi Dari Dalam Diri Mereka Sendiri Tidak Tergantung Dengan Guru Lalu Yang Kedua Disini Ilusi Bahwa Semua Penguatan Positif Itu Efektif Dan Bermanfaat Jadi Ilusi Kalau Yang Kita Sampaikan Kepada Murid Ceramah Ceramah Yang Kita Sampaikan Kepada Murid Itu Memang Akan Memberi Penguatan Positif Semata Jadi Tanpa Ada Motivasi Dari Masing-masing Murid Tersebut Itu Hanya Sebuah Ilusi Saja Ya Lagi-lagi Menurut Tadi Bapak Burbangsa Giajar Deontoro Yang Ideal Kita Bisa Mengambil Peran Seperti Pak Panin Terhadap Tanaman Padinya Tadi Jadi Menuntun Menuntun Kemudian Kepatner Dengan Murid Atau Nanti Dengan Pembelajaran Yang Berpihak Pada Murid Sehingga Murid Itu Tanpa Tergantung Dengan Gurunya Itu Harapannya Bisa Terus Berkembang Termasuk Setelah Menurus Dari Sekolah Kita Lalu Yang Bapak Ilusi Bapak Kritik Dan Membuat Rasa Bersalah Itu Mampu Menguatkan Karakter Kadang Kita Dikritik Kita Jadi Berubah Tapi Sebenarnya Perubahan Pada Diri Kita Itu Hanya Karena Faktor Kritik Tadi Hanya Sebuah Ilusi Saja Pasti Kritik Yang Kepada Kita Dan Membuat Kita Berubah Itu Karena Memang Hati Kita Terketuk Atau Ada Motivasi Dari Diri Kita Lalu Yang Keempat Ilusi Bapak Orang Dewasa Berhak Memaksa Kita Sebagai Guru Orang Dewasa Memang Kadang Merintah Ini Merintah Itu Siswa Itu Mahu Tapi Ilusi Kalau Orang Dewasa Itu Selalu Bisa Bisa Menekan Atau Bisa Memerintahkan Sesuatu Atau Memwujudkan Sesuatu Melalui Murid Atau Melalui Orang Yang Belum Dewasa Tersebut Karena Pada Saat Dia Tidak Manu Lalu Bagaimana Kembali Lagi Jawabannya Adalah Seperti Tadi Yang Sebelumnya Berdasarkan Pendapat Atau Berdasarkan Mungkin Madhab Pendidikan Bapak Giajar Dewantoro Kita Bisa Menuntun Dengan Baik Sehingga Semoga Saja Bisa Menemukan Motivasi Dari Diri Mereka Sendiri Sehingga Dari Proses Inilah Nanti Pembelajaran Kita Akan Berubah Untuk Memujudkan Cita-cita Tadi Ya Yaitu Dengan Perubahan Pembelajaran Sekarang Itu Yang Berpihak Kepada Murid Untuk Memujudkan Profil Pelajar Pancasila Yaitu Profil Pelajar Pancasila Sudah Kita Pahami Kita Hafal Bersama Yang Pertama Beriman Bertapa Kepada Tuhan Yang Mesa Dan Berlaku Kemudian Punya Kalau Anak Sudah Masuk Kesini Apa Saja Sudah Masuk Jujur Berani Tuhan Yang Benar Rajin Sholat Dan Sebagainya Sudah Masuk Ke Poin Pelajar Pancasila Yang Pertama Ini Kemudian Yang Kedua Mandiri Mandiri Kita Harapkan Dengan Pembelajaran Berpihak Pada Murid Nanti Bisa Menghasilkan Murid Murid Yang Mandiri Karena Mereka Punya Motivasi Dari Dalam Diri Mereka Masing Masing Kemudian Penalar Kritis Dari Pembelajaran Berpihak Pada Murid Kita Harapkan Murid Bisa Tanpa Ada Tekanan Tidak Ada Rasa Ketakutan Sehingga Nalarnya Bisa Berkembang Sedikit Tingginya Untuk Merespon Segala Permasalahan Masalahan Kemudian Kreatif Pembelajaran Yang Berpihak Pada Murid Juga Endingnya Di Harapkan Nanti Menjadikan Murid Kreatif Menyai Kreativitas Karena Mereka Benar Benar Sesuai Dengan Yang Dia Minat Dan Mereka Bisa Menerima Dan Meyakini Kebaikan Dari Gurunya Lalu Dijadikan Keyakinan Pada Diri Dia Dan Menemukan Motivasi Yang Kuat Pada Dirinya Terus Bergotong Royong Jadi Diharapkan Siswa-siswa Kita Sebagaimana Amanat Mendidikan Nasional Kita Mempunyai Jiwa Solidaritas Bergotong Royong Lalu Berkebinakaan Global Berkebinakaan Global Sesuai Dengan Perbedaan Yang Bermacam-macam Yang Ada Di Masyarakat Kita Dari Yang Disampaikan Dari Awal Sampai Ini Sebenarnya Peran Guru Sudah Terlihat Jelas Jadi Bukan Berarti Pembelajaran Berpihak Pada Mereka Itu Tidak Membutuhkan Guru Atau Posisi Guru Tidak Penting Posisi Guru Sangat Penting Sekali Karena Tadi Dianalokan Seperti Petani Yang Mustahil Ada Pandi Tumbuh Sendiri Tanpa Campur Tangan Pak Tani Dan Mustahil Pandi Sudah Ditanam Kalau Tidak Diairi Tidak Dipubuki Nah Inilah Kita Sebaik Guru Menyiperan Yang Masih Sangat Penting Jadi Sampai Disini Itu Bukan Berarti Pembelajaran Berpihak Pada Murid Itu Melepas Tanpa Batas Murid Menemukan Apa Yang Dia Inginkan Apa Yang Dia Yakini Atas Kebenarannya Tapi Kita Sebaik Mitra Untuk Murid Supaya Bisa Menuntut Murid Sehingga Murid Bisa Menemukan Keselamatan Atau Kebahagiaan Setinggi Tingginya Lalu Yang Kedua Setelah Perubahan Paradigma Kita Lakukan Kita Oh Ini Link Youtube Saya Nanti Nggak Boleh Saya Setel Disiplin Positif Disiplin Positif Jadi Yang Kedua Untuk Bisa Menciptakan Budaya Yang Positif Setelah Kita Merubah Paradigma Yang Adanya Disiplin Positif Yang Kita Kadang Terbayang Kalau Dengar Kata-kata Disiplin Itu Berarti Ada Sanksi Yang Besar Ada Hukuman Yang Besar Sebenarnya Kalau Menurut Bapak Gajar Jawa Boro Itu Disiplin Setiap Orang Merdeka Itu Di Dalamnya Itu Harus Ada Disiplin Diri Yaitu Permitmen Untuk Melaksanakan Satu Kebaikan Atas Atas Dorongan Dari Dalam Diri Sendiri Tetapi Kalau Memang Dari Dalam Diri Sendiri Tidak Bisa Mendorong Dia Untuk Melakukan Kebaikan Tersebut Yang Positif Tersebut Maka Peran Pemerintah Ata Pabak Gajar Dewan Toro Juga Harus Ada Sebagai Kontrol Dimana Kalau Dia Tidak Bisa Melaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Maka Dia Akan Diberikan Konsekuensi Konsekuensi Tertentu Disini Ada Beberapa Definisi Dari Disiplin Disiplin Berasal Dari Bahasa Latin Ini Saya Kupas Sedikit Disiplin Berasal Dari Bahasa Latin Disiplin Disiplin Disiplina Yang Artinya Belajar Beberapa Referensi Disiplina Mengacu Disiplin Diri Yang Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Apa Yang Dilakukannya Berdasarkan Nilai Yang Diyakin Jadi Ada Dari Dalam Dia Sendiri Saya Harus Melakukan Ini Saya Harus Menghindari Miras Saya Tidak Boleh Merauk Riklas Tapi Itu Muncul Dari Diri Dia Sendiri Nah Ini Yang Dimaksudkan Disiplin Positif Itu Seperti Itu Jadi Siswa Melakukan Hal Yang Baik Tapi Karena Dorongan Kuat Dari Dirinya Kok Bisa Ada Dorongan Berawal Dari Yakin Kelas Lalu Disiplin Disiplin Positif Merupakan Salah Cara Penerapaan Disiplin Yang Bertujuan Untuk Menubuhkan Sadaran Serta Memberdayakan Anak Untuk Melakukan Sesuatu Tanpa Adanya Penghargaan Ancaman Atau Hukuman Jadi Walaupun Tidak Ranking Satu Ranking Ranking Tiga Anak Tidak Berusaha Belajar Yang Maksimal Ya Karena Dia Sudah Menyadari Bahwa Ilmu Kemudian Sebagai Pendidik Tujuan Kita Adalah Menciptakan Anak Anak Yang Memiliki Disiplin Diri Sehingga Mereka Bisa Berlaku Dengan Mengacu Pada Nilai Kebajikan Universal Lebih Fokus Lagi Adalah Berpatokan Pada Profil Baca Ranking Selatan Ini Dan Memiliki Motivasi Intrisik Untuk Menuju Ke Arah Yang Lebih Baik Setelah Kita Melakukan Tahapan Ini Dan Kita Berlanjut Tahapan Berikutnya Maka Terbentuklah Sebuah Budaya Yang Positif Dan Budaya Yang Positif Inilah Yang Diharapkan Adalah Menghasilkan Siswa Kita Yang Kualitas Kualitasnya Seperti Profil Pelajar Pancasila Tadi Yaitu Siswa Yang Mempunyai Keyakinan Mempunyai Ketakuan Kepada Tuhan Beralak Mulia Mandiri Beralak Kritis Kreatif Berkotong Royang Dan Berkibinakaan Bukan Bapak Ibu Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Nanti Saya Kembalikan Kepada Ibu Tanti Selaku Moderator Atau Yang Membagi Waktu Mungkin Ada Pertanyaan Satu Atau Tidak Ada Pertanyaan Atau Ada Tanggapan Atau Ada Testimony Dan Sebagainya Terima kasih Kami Terima kasih Bapak Istan SB Beri Berkumpa Nabi Kali ini Kita akan Masuk Ke Q&A Yaitu Hanya Jawa Kami Perkenalkan Hanya Untuk Satu Penanya Silahkan Mungkin Penanya Boleh Pertanyaan Apresiasi Juga Boleh Bapak Bapak Disitu Siap Tersebut Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 Ketika itu sudah diberikan pemahaman, setelah diberikan bujukan, setelah diberikan wawasan, masih saja tidak mau melakukan, ya memang itu menurut Pak Giajari Mantoro juga seperti itu, diperlukan, karena kalau enggak ada pemerintah itu menyediakan konsekuensi untuk yang tidak disiplin positif, ya nanti negaranya bubar seperti itu. Kasus yang Pak Tio Alami juga sama, ketika yang sudah diberi wawasan, bahkan sudah dijadwal, sudah diwujuk, bahkan mungkin sudah dikasih saran-saran yang baik sama temannya, tetap saja enggak melakukan. Nah ini kalau enggak ada paksaannya, nanti dia akan enggak bisa melaksanakan apa yang baik tadi. Cuman idealnya perubahan paradigma di sini, kita supaya berubah, kita berubah dari paradigma yang seperti itu, yang membujuk dulu, baru belakangan memaksa, itu kan dirubah dengan berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, sehingga nanti itu kita praktekkan di kelas kita. Ya, nanti akan diajarkan atau akan dicapai oleh teman-teman kami. Tapi gambaran singkatnya, membuat keyakinan kelas itu kan kita di kelas, gurunya di depan, anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira hal positif apa menurut anak-anak agar kita semuanya bisa belajar lancar, optimal, tertib, dan itu menjadi keyakinan kita. Mungkin ada yang usul, langkat-langkat 4 waktu, mungkin ada yang usul, jangan buang sama sembarangan. Tapi kalau keyakinan itu nanti dengan kalimat-kalimat yang positif. Ada yang usul, harus jujur. Ada yang usul, jadwal piket dipatuhi dan sebagainya. Nah, itu dari keyakinan kelas ini, ini adalah bentuk aktual dari kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak-anak sendiri yang memilih, memilih nilai-nilai positif yang harus ditahati atau dilaksanakan oleh semua warga kelas di situ. Dan begitu, walaupun berawal dari kelas, nanti anak-anak akan terbiasa bahwa melakukan itu bukan karena gurunya, tapi karena mereka sendiri yang dulu membuat konsensus. Dan mereka sendiri mestinya yang harus menaati, dan mereka sudah memahami manfaat dari yang dikonsensus atau disepakati tersebut. Mengenai terhitung, Pak Tio. Terima kasih, Pak Tio. Terima kasih. Saya juga berbicara sama SPB yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Pertanyaan. Baik. Pertanyaan dari Pak Tio, bagus banget Pak Tio. Taukan Pak Tio, bahwa pertanyaan Pak Tio itu, itu futuristik, Pak. Kalau istilahnya itu teacher. Menjangkau segala zaman. Semuanya, Pak. Nanti akan lebih terang. Ya, seperti... Semua orang mengalami. Semua orang mengalami. Semua orang mengalami. Karena nanti Pak Tio akan mendapatkan jawaban lebih terang lagi, yaitu apakah posisi kontrol sebagai guru, yaitu Pak Tio, apakah sebagai penghukum, teman, atau manajer. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak Tio. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Tio. Terima kasih. Saya juga gak nyatakan. Doakan juga, Pak Tio, akan UKP. Lajar. Dapat pencerahan dari situ juga ya, Pak Tio. Baik. Oh iya, Pak Tinin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke papanan materi yang berikutnya. Pak Omar. Ini. Ini kiri. Ini kiri. baik terima kasih selanjutnya adalah saya sendiri ya ya nilai-nilai kebajikan universal sebelum ini ya karena ini masa pransisi dari seorang usap kepada Ustadzah ikan bernapas di air dengan ada yang tahu salah-salah izin Allah salah-salah yang betul adalah ikan bernapas di air dengan tenang jadi untuk nilai-nilai kebajikan universal contoh seperti ini bapak-ibu dari kelas pernah nggak berjumpai siswanya yang telat masuk ke kelas saat pelajaran pernah gak? oh sering banget gimana rasanya Bu? coba Bu Yura tolong dong dikasih tekstimoni gitu belum connect ya siswa ya saat ada siswa pada saat pelajaran saya khususnya ya saya akan terutama biasanya seringnya akan tinggi tekko mau pilih 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 akhirnya ya gimana sih dia memang ahmur kepada saya terus saya boleh langsung jujur tapi saya sampaikan ke orang-orang kalau aku boleh langsung jatuh kalau ini berapa lama juga saya berapa apakah boleh masih berjual dengan kelasnya atau tidak ya maksudnya mungkin seperti itu ya mungkin apa-apa terimakasih 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 ya baik jadi ternyata Ibu Yura sudah menerapkan sebelum kita masuk ke keyakinan kelas atau segitiga listrik keluarga seperti Pak Tio tadi jadi benar-benar jadi benar-benar jadi benar-benar ternyata saya mau tanya pada Bapak Ibu kalau ada siswa yang telah masuk ke kelas saat pelajaran berarti dia tidak menerangkan nilai kebajikan apa tahun jawab disiplin atau mungkin kebersihan atau keamanan betul disiplin luar biasa ini adalah nilai kebajikan yang nantinya pada akhirnya Bapak Ibu sekalian akan membuat kesepakatan apa keyakinan kelas berdasarkan dari kesepakatan bersama ya di kelas dan mendapatkan beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada contoh lagi apakah Pak Ibu pernah menjumpai siswanya makan terus sampahnya dilanci gitu Pak pernah ya Pak terus Bapak gak dibagi makanannya gitu sering banget kan aduh rasanya gimana Pak udah gak dibagi terus sampahnya dilanci lagi sakit ya Pak ya nah itu berarti siswa tersebut tidak menerapkan nilai kebajikan kebersihan betul baik itu adalah secercah dari apa sih nilai kebajikan universal nah nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan nilai positif yang mempunyai tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu jadi contohnya seperti tadi itu ada lagi misal ada siswa yang misal kita lihat di luar sana jangan sampai lah ya di SMK ya jangan sampai ya misalnya merompok gitu ada gak gak ada ya insya Allah gak ada ya tapi ini hanya untuk contoh aja itu kira-kira nilai kebajikan apa yang dia tidak sesuai dengan dirinya berarti kesehatan betul nah ini dia maksudnya gitu karena semua itu di dalam diri siswa itu kan ada profil pelajar Pancasila yang berdiri dari eh ini ini ya saya gak keluar ya ini ya beriman kemudian kepada Tuhan kemudian berpikir dengan yang boleh mandiri bernalaman kreatif juga bergotong koyok nah semuanya ini nanti akan tubuh sebuah nilai-nilai positif pada siswa tersebut jadi nanti kalau siswa membuat keyakinan kelas bersama bapak ibu wali kelas nanti mereka akan menyampaikan pendapatnya ibu nanti siswa di kelas kita itu gak boleh yang namanya main HP saat pembelajaran baik bagus berarti dia ingin menerapkan nilai kebajikan apa kira-kira bapak ibu sekalian kedisiplinannya betul betul sekali kedisiplinan jadi anak tersebut ingin disiplin di kelas dan harapan dari satu siswa akan berkumpul menjadi satu kelas yaitu 36 keyakinan kelas dan nanti nanti rambut bisa jadi hanya ada lima kebajikan atau milima nilai kebajikan yang ada di kelas bapak ibu sekalian seperti itu kita next nah dan semuanya itu berdasarkan dari apa kebutuhan dasar manusia ya jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan jadi seluruh tindakan seorang siswa ini pasti memiliki tujuan dong ya gak kayak tadi apa sempul anaknya sama pas sempul terus abis itu apalagi iya sampahnya di panggil lagi dia pasti punya tujuan satu mungkin dia malah sih ya kan terus dua dia lapar banget jadi gak mau bagilah gitu ya jadi ini ternyata dia punya kebutuhan yang harus kita perhatikan sebagai wali kelas gitu nah sehingga harapannya nantinya kita semuanya mengajak para siswa untuk memahami apa sih yang harus biarkan ini di kelas tersebut jangan sampai apa-apa tuh dibuang sempahnya terus telat masuk ke kelas pakai HP sebarang ya kan nah seperti itu nah lima kebutuhan dasar manusia ini kalau dikelompokkan secara apa namanya spesifik ya pertama bertahan hidup makanan pakaian tempat tinggal keamanan kesehatan itu pasti apa sih yang ibu bapak kira-kira gak gak membutuhkan ini kayaknya gak mungkin ya oke kemudian kasih sayang dan rasa diterima Pak Didi selalu diberi kasih sayang dong pasti pasti di rumah kasih sayang di rumah di kasih istri dan anak di sekolah juga pasti sama siapa sama semua teman-teman dan diterima juga rasanya kalau misalnya pulang ke rumah tiba-tiba semua cemberut terus gak ada kasih sayang gak ada makanan gak ada minuman gak diterima kehadiran Pak Didi rasanya gimana Pak? ya so why gitu ya Pak hahaha tapi kayaknya Pak Didi ini orangnya is going gitu ya santai yang sohropo-ropo gitu ya Pak tapi pasti di dalam hati Pak Didi tuh pengen namanya ya aku gak pengen sayang loh gitu ya Pak aku ya ingin diterima gitu kan tapi saya yakin seluruh eee murid di SMK Tg. 1.3 dan Bapak Ibu Bapak Ibu wali kelas juga mendapatkan kebutuhan dasar ini next yaitu penguasaan harga diri keinginan untuk diakui dengan berprestasi keinginan untuk diangkap pasti ada ya kan kita mendapati ada beberapa siswa yang biasanya kalau lagi di kelas eh malu sebenarnya dia pengen dihargai pengen tapi dia malu untuk mengungkapkan kenapa? karena dia merasa insecure ada gak eee cerita dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin siswanya insecure di kelas minder sudah pernah menjumpai dulu coba Pak Didi Pak merasa minder iya insecure iya insecure ini apa tadi ini khas untuk siswa 10 lebih besar itu mau hatinya hatinya cilik-cilik hatinya iya 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 kurang penghargaan di rumah mungkin sehingga harapan nanti harapan kita semua adalah kita bisa dihargai gimana? di kelas dululah dengan apa? dengan kenyakinan kelas nah untuk kertas-ketas yang dibagikan itu adalah arahan dari Bapak Ibu sekolah bahwa harapannya nanti Bapak Ibu Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswanya G tentang apa aja sih yang ingin mereka lakukan dan harus saling menghargai dan lain sebagainya mereka yang akan menyebutkan 1% bila mana siswa tersebut bingung bisa google-in dulu bisa diajarkan dulu Bapak Ibu sekalian apa itu budaya positif apa itu nilai kebajikan apa itu kebutuhan dasar manusia agar bisa dihargai kalau dihargai dari teman dulu di kelas dulu insyaallah nanti ke depannya apinya jadi besar betul gak Pak Ibu? ya terima kasih ya Pak Ibu selanjutnya kebebasan ada mandiri memilih pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya mencoba hal baru nih biasanya siswa-siswa yang benar-benar punya apa namanya high confidence gitu ya dia mampu sebenarnya dia gak mampu tapi ikut excel akhirnya mampu itu udah luar biasa lanjut kesenangan bermain humor dan tertawa boleh humor boleh tertawa boleh bermain tapi ada ada masanya ada batasannya sehingga nanti pada keyakinan kelas pada budaya positif di kelas Bapak Ibu sekalian akan dibatasi dengan keyakinan kelas tersebut agar para siswa dapat menempatkan diri kapan dia bisa humor kepada teman dia bisa bercanda yang baik tidak menyinggung antar teman baik silahkan Bapak Ibu sekalian ini ada pertanyaan untuk nilai kebajikan universal sama 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah saya sampaikan silahkan untuk satu penanyaan atau satu komentar jika tidak ada saya akan bertanya baik saya akan bertanya dilarang mengganggu orang lain di kelas kira-kira ini nilai kebajikan yang dituju itu apa sih Bapak Ibu sekalian toleransi boleh menghormati ya orang lain boleh kemudian lanjut saya bertanya mau antri atau bergantian untuk menunggu giliran kira-kira nilai kebajikan nya apa Bapak Ibu sekalian kesabaran kesabaran ya ya seinsap ya kemudian mungkin di saat kelas lain sedang ada pelas ada pelajaran ternyata banyak gronggolan ada lari-lari nih gronggolan siswa larinya di kolidor kira-kira guru yang lagi ngajak guduk 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 sabar Masya Allah tapi kita memberikan kalimat itu kepada para siswa siswa jangan berlari di koridor ya kira-kira nilai kebajikan apa sih yang kita ambil sebenarnya keselamatan gak sih sama keamanan coba koridor bahaya untuk untuk mereka ya untuk mereka itu bahaya loh cuma kalau lari-lari susah dorong-dorongan disini kan gak ada tangga apa gak ada besi ya mungkin kalau dilihat dari sisi kita berisik banget sih bocang-bocang kelas pira sih kayak gitu ya itu kalau kita tapi tolong kita kan bukan ego kepada diri kita tapi kita melihat siswa tersebut aman dan selamat jangan lari-lari nak gitu ya mungkin kalau padanya sama patio seperti itu ya baik terima kasih semuanya selanjutnya akan dilanjutkan gogok enam dan tujuh tepung tangan untuk saya hahaha terima kasih sudah sampai empat poin dan dilanjutkan di poin kelima dan enam oleh Bapak Irfan Nisa ISPD kepada Bapak Irfan Nisa ISPD di silahnya Alhamdulillah apa gue disini hahaha lanjut lanjut semua kan pak oke oke i speakin dulu ya benora tegang ya karena saya pembina pramuka ya pernah berkata dengan materi ini ya ada ini sinkron ya judulnya adalah lagunya itu disiplin oke lagu dulu ya yang bisa nanti ya pesen handung dulu yang tidak bisa ya mendengarkan sih nge disiplin lagi satu dua tiga disiplin disiplin itulah nafasku kesetiaan kebanggaanku kehormatan segala galanya akan ku junjung selalu disiplin disiplin oh disiplin itulah nafasku kesetiaan kebanggaanku kehormatan segala galanya akan ku junjung selalu tepuk tangan buat kita semua ya s-bookingnya itu aja ya materinya kan masalah disiplin dan masalah budaya positif dan keyakinan kelas ya yang kita nanti kaitkan dengan segitiga restitusi oke terima kasih pada teman-teman ku semuanya di wali kelas 10 setelah ini nanti ada contoh kami bertiga bagaimana menerapkan menerapkan segitiga restitusi dan bagaimana kami berusaha di dalam kelas itu membuat keyakinan sudah ada videonya ada youtubenya juga dan padanya tidak ada punya youtube sekarang saya punya youtube juga sekarang youtube Irfan saya itu ada youtube nanti bisa dilihat ini kelebihan di apa jadi guru penggeras semacam itu nanti teman-teman semuanya yang belum terbawa untuk CGB Angkatan ke-12 amin ya rabbal amin baiklah kami ini ada dua materi yang pertama adalah motivasi pelaku manusia next mas saya yakin kita hadir disini juga ada salah satu motivasi tujuan cita-cita harapan saya sendiri untuk menjadi calon guru penggerak juga punya harapan ya singkat simple semoga nanti saya terbawa jadi P3K dengan saya mengikuti CGB Angkatan sebelah sini ini motivasi saya yang yang ada di benar-benar ini tapi tidak itu serta-merta motivasi saya ikut guru penggerak Angkatan sebelah sini salah satunya adalah tolak bolong ilmi ya mencari ilmu itu tidak dibatasi hanya sampai umur sekian tapi mencari ilmu itu dari buian sampai yang lahan ini yang saya kedepankan pada kami motivasi saya untuk mengikuti CGB Angkatan sebelah sini oke oke kembali kepada laptop pada matahari motivasi berlagu manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman oke kadang saya Pak Tio, Pak Buyung ini dalam mengawal anak berkaitan dengan tadi lagu kita yaitu Disiplin kita ada nanti tahu sendiri kita sebagai penghukum atau manager atau adalah sahabat dan sebagainya nanti kita bisa menilai diri kita kita itu posisinya seperti apa oke yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain terus yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya ini motivasi eksternal dan motivasi internal ya dalam setiap langkah mesti ada motivasi-motivasi baik dari internal maupun eksternal tapi menurut saya pribadi dari motivasi yang eksternal mungkin dari para sekolah dari istri kami dari teman-teman CKP yang sebelumnya ini motivasi diri internal ini menurut saya yang lebih dominan eh motivasi eksternal itu hanya bahasanya seberapa persen lah tapi yang paling berkeran itu adalah motivasi dari diri setiap kita mau melangkah setiap mau kita melakukan sesuatu mesti ada motivasi dari diri sendiri itu menurut penilaian saya oke next mas terus motivasi perilaku manusia ya ada dua juga motivasi internal dan motivasi eksternal ya motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ini motivasi dari internal kita dan motivasi eksternal itu sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat minimalisir motivasi eksternal dalam diri ini sedikit saya analogikan ya saya pernah mistur di kasus ya ada anak nggak tahu pas saya pelajaran jam setelah istirahat anak itu kok basah 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 bajunya basah bajunya langsung saya waktu itu sebelum saya ikut CGP ya langsung saya justice saya kasih hukuman ya pengpelajaran jam dari istirahat kok apa kelebus skabeh tidak saya bahasanya tidak saya apa jenengi kalau bahasa agama itu apa namanya tabayun dulu ya tabayun dulu nggak langsung saya justice langsung saya hukum itu dulu semacam itu oh boleh penanganannya semacam itu tuh keliru harusnya kita tabayun dulu ditanya dulu anak-anak kena ngopo sampe kelabini kok basah kuyup semacam ini oh cipulik anak itu ulang tahun terus diguyur oleh teman-temannya langsung saya anak itu mahasis bahkan pernah ini saya ketika di kesesuaan banyak sekali lah perjadian-perjadian yang saya alami yang akhirnya harus kami berubah ya contoh anak tidak ikut upacara dia diam di tangga nunsewu pada waktu itu sambil cengar-cengit pakai HP saya spontanitas ya spontanitas ya spontanitas saya jemel itu saya jemel apa yang terjadi tata-tata ibu-ibu semuanya jepulik anak itu baru operasi telinga akhirnya keluar darahnya namun pilih menjalik saya hampir di apa ya dilaporkan sama orang tua makanya kita harus sedikit waspada makanya di kesesuaan itu sangat risikan sekali terhadap materi ini apalagi kami sendiri di dalamnya harus betul hati-hati ya akhirnya kebetulan ibu wali kelasnya Bu Yunita wali dikasih sama saya Pak Irwan anak saya kalau sakit berdarah telinganya kenapa dan sebagainya itu ketika Pak Guru atau ketika saya menangani hal-hal yang semacam itu ya terus satu lagi pernah dikasih ya ketika kejadian keperanumpaan anak itu tidak ikut apa apel saya suruh push up sampai 50 kali apa yang terjadi ibu-ibu semuanya pernah ini ini kan ada tulang yang juga ya dua-duanya patah kebetulan ini pereman luar biasa suruh yang keluar anak saya atau yang keluar Pak Irwan itu sampai dari kelas 10 sampai kelas 12 kalau terjadi hal yang semacam itu tapi alhamdulillah dari kelas 10 sampai kelas 12 anak itu tidak apa tidak sampai cedera lagi dan alhamdulillah saya selamat dan akhirnya suatu pernyataan itu selesai itu itu yang saya hadapi ketika berhadapan dengan siswa makanya terima kasih sekali ada pelajaran dengan guru penggerak ini bagaimana kita berhadapan dengan siswa istilahnya kita harus berpihak kepada murid istilahnya kita menghampakan pada murid dalam dalam latihan tanda kutip ya itu adalah kasus-kasus yang ada selama ini selama saya mengajar di SMK ini ini kasus istik yang semoga tidak terjadi pada ibu ibu dan bapak-bapak semuanya next mas konsep istri dengan identitas gagal ya hukuman ini akhirnya akan berhimpas pada apa satu tidak perencana tiba-tiba kalau hukuman ini saya boleh tadi semuanya semua tanita saja dia tidak mau itu 4 soalan terus 50 kali patah ya yang kedua mulai tidak tahu apa yang akan diberikan terus berisipan satu arah hanya dari saya saya agak benar tapi kan belum tentu benar untuk siswa makanya tolong hal-hal yang buruk ini jangan ditiru ini kasus nyata eh terus yang berikutnya meyakinkan murid tidak nyaman meyakinkan murid tidak nyaman terus yang berikutnya dapat berupa hubungan fisik atau pesifis sekarang kita sedikit hindari lah hubungan-hubungan yang bersifat fisik sekarang setelah saya ikut kegiatan ini kegiatan cekip ini saya minimalisir lah kegiatan-kegiatan yang misalkan sekarang hukumannya apa satu anak ambil apa jenis daun ketapang 25 itu kan palah bersih bersih terus nyaman dan sebagainya terus ada hukuman lagi apa kalau saya anak terlambat suruh bagaimana penggok suratullah di masjid itu kan menanangkan keagamaan dan sebagainya terus berkata dengan penghargaan tidak tidak efektif terus merusak hubungan meniklukan rasa iri terus mematikan kreativitas merampas hak menghargai dirinya eh pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan itu monggo bisa untuk intropesi kita bersama di dunia pendidikan ini memang sangat sangat apa ya apalagi dalam kontip tapi sebenarnya masih ada lah masih ada eh rana hukum atau sani apa ya yang memberikan rasa nyaman kita untuk melakukan pembinaan melakukan sani hukuman dan sebagainya itu masih ada advokat lah yang melindungi kita kalau tidak ada salah satunya apa tata tetip ini tata tetip di SMP kita kan kalau melakukan kekerasan dengan guru langsung poinnya adalah seratus 100 berarti langsung keluar makanya kita juga akan nyaman merasa teradvokasi dari tata tetip itu makanya saya juga ada keberanian karena salah satunya kalau siswa sampai menganeh yaya guru atau staf atau apapun karyawan poinnya juga langsung seratus langsung dikembalikan kepada orang tua jadi tetap tetap tegar saja untuk mendisimilikan anak tapi masih dalam koridor yang yang jelas yang ada mungkin itu karena sebentar lagi jam 12 itu juga sudah masandain tubuh dan sebagainya mungkin yang saya harapkan itu forum diskusi beruntanya jawab atau mungkin memberikan masukan-masukan berikian dengan materi yang saya sampaikan ada lagi mas next ya konsep disimpin dengan identitas sukses konsekuensinya sudah terencana sudah disepakati dan tertera di peraturan murid dibuat tetap tidak nyaman sikap guru sering mengontrol murid dan ada stimulus respon ya untuk restitusi murid bertanggung jawab terhadap perilakunya fokus pada pengecahan masalah jangka panjang murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain ada teori kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan next konsep disimpin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disimpin positif pada murid ya pengertiannya adalah mungkin bisa dibaca sendiri itu yang disampaikan oleh gosem 2004 terus ciri-cirinya satu bukan menembus kesalahan namun memperbaiki kesalahan yang kedua memperbaiki hubungan yang ketiga tawaran bukan paksaan yang keempat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi kalau kita ada masalah itu jangan cari apa jenisnya tapi cari solusilah kalau ada suatu kemasalahan jangan kita ributkan kesalahan-kesalahan itu tapi ambil solusinya makanya saya pernah lihat di itu ya terus slogan yang di sana juga sangat penginspirasi sekali yaitu satu tolandan lebih baik daripada seribu nasihat satu tolandan lebih baik daripada seribu nasihat yang penting itu kita memberikan tolak dan memberikan contoh ayo surat dur berjamah tepat waktu seperti mabuyung sudah memberikan contoh mesti jam 12 hingga 10 menit dia langsung kesana langsung adhan dia gak perlu banyak ngomong tidak perlu ayo surat dur dia memberikan tolak dan memberikan contoh satu lagi yang saya saya terapkan pada matahari ini yaitu satu temen sangat sedikit dibandingkan dengan seribu musuh satu temen terlalu sedikit dibandingkan seribu musuh ya seribu mahal itu semuanya saya lupa lalu satu satu musuh satu musuh terlalu banyak satu musuh terlalu banyak ya satu musuh terlalu banyak daripada seribu temen eh jadi kita cari temen sebanyak-banyaknya dalam kita berinteraksi dan sebagainya monggol monggol pada kesempatan hari ini apalagi di dunia pendidikan notabili nya guru karyawan ada seratus empat puluh lima terus siswanya ada seribu lapan ratus empat puluh empat alhamdulillah ini saya pribadi minimal nama ngerti minimal nama seribu seratus empat puluh lima guru itu minimal ngerti mungkin tua lah ya disini ya mengertilah nama-namanya ya dan ada sekedar nama kok tapi juga saling ya saling asah saling asuh saling asuh asah asih asuh ya saling berinteraksi jadi sih disini kalau pancangan saling berinteraksi muncul lah kadang rezeki tidak terduga ya walayam tasik dilalah ya saya silaturahim ke bukades kemarin ya hanya minta tatat tangan oh malah ini paham gaji honor BPD ini turun akan cahil kan semacam itu itu nantinya tidak terduga itu hal-hal yang semacam itu kita aplikasikan salah satunya di guru kan ada disiplin dimensi sosial ya disiplin sosial tidak hanya paedagogik paedagogik saja tidak hanya pada dataran yang salah satu adalah sosial itu di kedepankan oke mungkin itulah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini hampir sudah jam 12 mungkin tidak ada pertanyaan lah ya tidak usah ada pertanyaan nanti kita bisa melihat ya yang sudah disetting oleh Bu Tanti dan kami bertiga yaitu apa-apa saja yang pernah kami lakukan berkaitan dengan materi ini berkaitan dengan budaya positif segitika restoritusi dan sebagainya sudah kami lakukan dan ini hasil produk kami yang kami sisipkan di materi ini kepada Mbak Tanti wangku dan tempat kami hadirkan yang cukup baik saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih apakah saya menghukum apakah saya memaksa gitu ini terakhir maksudnya karena hukuman dan konsekuensinya ada nah restitusi ini yang paling baik jadi restitusi itu kayak Bapak Ibu sekalian kayak apa namanya apa namanya jangan menjudge dulu gitu loh tapi memberikan mencari tahu dulu akar masalahnya baru mencari solusi baru memberikan apa namanya keyakinan keyakinan bersama bahwa yang kamu lakukan itu salah seperti itu contohnya ini dalam mencatat seratus kali di dalam buku kalimat Bapak Ibu mungkin pernah atau belum kita akan membahas ini ada di dalam seorang guru ayo kamu catat seratus kali ya saya tidak akan terlambat lagi apakah ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu sekalian betul ini adalah hukuman lanjut lari ke lapangan basket dua kali karena kamu terlambat hadir di sekolah baik betul hukuman nah eh udah ada jawabannya ketik dulu ya gak apa-apa ya oke kita lanjut menggantikan kok kamu yang gak klik jangan di klik ya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini merupakan hukuman atau konsumasi itu sekali nah oke kemudian ada air yang ditumpah di meja tulis membersihkannya karena karena tersenggau pada saat belajar itu gak ada konsekuensi ya disananya selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di tak ini ini saya jadi inget ya saya punya satu kelompok itu buruk warna juga namanya Pak Ruli kenal sama Buyung betul gak Pak Pak Ruli orang poni kembali gak kalau nah beliau bilang gini wah saya beruntung nih ke CGP ini saya beruntung galak berdua banget loh gitu ya tapi sekarang saya jadi gak galak kenapa saya tahu konstitusi oh iya sehingga tidak langsung ngejudge tidak langsung hukum baik ini apa konsekuensi atau hukuman konsekuensi hukuman hukuman nah mungkin pernah dilakukan ya oleh kita ya eh kita pakai aja lah oke pelari-pelari lapangan 12 hari saya pernah ini hukuman atau konsekuensi sering saya tuh kita lihat jawabannya konsekuensi ternyata konsekuensi karena dia keluar ya terus tiap hari dapatnya sehat gitu ya baik boleh ya tapi ini bukan dari saya ya Pak dari hasil eh dari bahasa tidak apa-apa tenang saja terima kasih ya jadi saya sudah memimpin konsep jadi yang pertama ketika apa namanya olahraga harus menggunakan kaos jangan sehat-sehat olahraga yang kedua harus menggunakan semak tuket konsekuensinya kalau tidak menggunakan hidung kaos ini silakan tidak ikut olahraga kejadian kemarin kenapa akimu saya sengaja tanya kenapa kenapa kerikil kan sudah saya benar kalau pakai sepatu kayak jangan takut emang-emang kalau sepatu emang-emang kalau kaki akhirnya itu kan sampai pun aku itu belum di api eh kerikilnya kalau sudah seperti itu apalagi yang harus ditekankan itu kan konsepensi kemudian saya tegaskan lagi kamu satu minggu itu disiplin dengan saya pelajaran kejokat tiga jam kamu harus disiplin walaupun saya ketika dengan kelas dengan yang lain yang pertama ketika sudah asma lulusan rambut kamu turun kemudian berdoa stretching nanti saya minggu kadang-kadang ada yang yang ini apa namanya kemudian saya ngerti kesepakatan baik jokok gimana ya maaf maaf anu adanya tapi tidak saya suka ketika mereka sudah semua tidak tumbuh ada sebagian yang masih pandang-pandang yang lepas itu yang paling penting karena dari situ nanti kata-kata akan terbentuk sampai jelek seperti nanti ketika diberusakan mungkin nanti ada tidak mereka diberusakan dari segi atau kata-kata apa bosan akhirnya dari apa garmen yang dibilang menyampaikan bahwa anak sekarang adalah kurang inilah kurang berga ketika di sebuah jajah berangkat berangkat ini dari dari sisi dari sisi apa namanya kira-kira kesempatan pejokah yang saya buat itu saya menjelaskan nanti kalau memang menyalah yang terbuka kalau ya terima kasih Pak Buyong terima kasih Pak Buyong Pak Buyong juga termasuk salah satu guru kalau dalam bahasa jajah dalam guru masa depan Masya Allah tepat tangan lagi Pak Buyong sebelum masuk ke keyakinan kelas beliau sudah membuat kesempatan bahasa ETA bahasa Inggris itu sudah nah saya pun ada dan Pak Buyong itu sudah tepat sekali apa yang sudah dilakukan karena sudah membuat apa keyakinan bersama kemudian ada yang melanggar Pak Buyong apa konfirmasi dulu sebelum memberikan konsekuensi atau memberikan ya seluruh keadaan hukuman atau konsekuensi itu sudah betul Pak terima kasih ya Pak tentunya nggak usah belajar ini udah pada kayak ini cuma ini ya oke oke lanjut jadi kayak seperti tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Buyong menurut Bapak Ibu sekalian Pak Buyong itu posisi kontrolnya sebagai penghukum perempuan rasa bersalah kepada siswa itu atau Pak Buyong sebagai teman siswa atau Pak Buyong hanya sebagai pemanam atau Pak Buyong sebagai manager menurut Bapak Ibu bagaimana Pak Buyong silahkan 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 mengontrol yang mengontrol oh ini kebebasan kamu salah kamu harus seperti ini itu biar antaranya itu bisa oh ada pelajaran di situ Pak kita nggak ada penekanan dalam pelajaran sepatutnya berjabat nanti ya terkeper-keper terkeper 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 pas waktu pes kan udah ternyata cengeng cengeng iya cili akren cara terkuat dan cgp nanti seperti yang tahu minta terjelaskan oh itu udah betul banget yang dilakukan Pak Buyong sama Pak Di Di kita udah sepaham kita sehati naik ya one heart one heart one heart one heart jadi udah saya nih Pak Buyong ini sudah membuat keyakinan kelas PJOKA bersama kemudian kalau ada yang melanggar Pak Buyong ini confirmasi dulu betul ya Pak Buyong tadi ya iya ya itu udah betul karena saya Pak Buyong udah menjadi seorang manajer seperti ini karena dia mau manajemen kelas PJOK-nya dengan baik dengan mengatakan kelas PJOK-nya dengan siswa iya jadi kita udah sepaham sehati tenang aja iya beda lagi kalau ada seorang guru yang perangannya sebagai penghubung urung apa-apa push up saya kenapa push up diterangkannya setelah push up nah itu dan masuknya penghubung tapi kan Pak Buyong gak kamu itu sudah saya pilih 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 sama Rangka Didi itu peran banget macam ayo menolong dulu itu ya nanti terkeper-keper gitu kan hahaha ini sudah ya jadi udah semuanya apa namanya contoh ini nah ini contoh kayak tadi lah ya sebagai teman sebagai teman sebagai murid tidak memakai atribut lengkap satu-satu cara dan lain sebagainya ini udah termasuk lah manajer dia bilang kamu tahu kesalahan kamu gitu kesalahan saya adalah tidak melakukan keyakinan kelas di PJOK saya harusnya pakai CAT pak nah itu kamu tahu kesalahan kamu apa yang harus kamu perbaiki saya harus pakai CAT kalau Pak gak pakai CAT wess kakinya juga menangkapnya rumah yang salah saya nggak saya itu jadi udah bagus banget tetep tangan Pak Didi dan takunya just like 10 menit lagi baik kita akan masuk ke keyakinan kelas ini adalah inti dari semua inti bahwa insyaallah Bapak Ibu semuanya membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing iya jadi keyakinan kelas kenapa kemarin kok ada yang bilang kenapa gak kesepakatan gitu ya di dulu jadi gini keyakinan kelas itu terbentuk dari kesepakatan bersama antara yang dulu dari siswanya itu tuh keyakinan kelas seperti yang diutamkan sama Bu Inar waktu itu jadi bukan kesepakatan kelas tapi keyakinan kelas atas dasar kesepakatan bersama nah itu adalah kesepakatan antara Bapak Ibu guru dan juga siswanya yang ada di meja Bapak Ibu masing-masing nah jadi aturan-aturan keyakinan kelas ini sifatnya itu adalah abstrak ternyatanya universal sesuai dari keinginan siswa siswa maunya apa kamu mau gimana di kelas ini oh saya mau pakai pakai sesuka hati kamu gak bisa ya ini adalah video positif yang menimbulkan kamu menjadi siswa yang apa jadi nanti keyakinan kelasnya menggunakan kalimat yang positif jadi Bapak Ibu jangan hilang tidak apa tidak buang sampah pada tempatnya oh jangan buang sampah sembarangan itu kan ada jangan jadi kita ganti menjadi kalimat yang positif buanglah sampah pada tempatnya seperti itu seperti itu jadi saya sendiri sebenarnya sama problemnya nanti yang membuat keyakinan kelasnya adalah Bapak Ibu mengumpulkan bersama siswanya di kelas membuat keyakinan kelas bersama kalau saya waktu itu pakai sticky note jadi Bapak Ibu boleh langsung ditulis di papan tulis siswa-siswanya pada nulis satu kalimat di papan tulis mereka dibebaskan dulu mau pakai kalimat yang positif atau kalimat negatif contohnya kayak tadi jangan buang sampah sembarangan sebenarnya ada yang pakai buanglah sampah pada tempatnya tapi nanti yang diambil adalah kalimat positifnya aja nah kalau saya waktu itu ini saya membuat apa namanya sticky note oleh siswa siswa maju nepel satu-satu setelah itu saya minta tolong siswa untuk mengapa namanya asis mengasistemi saya bahwa ini ada yang satu ini satu ini untuk satu sticky note itu nomor satu kebersihan jadi kebersihan semuanya terus yang kedua ada yang tentang saling menghormati semua dengan kalimat mereka masing-masing kemudian yang tiga fokus dalam belajar semua ternyata setelah saya kumpulkan dari 36 siswa itu ada tujuh ada tujuh hal kemudian jadilah ada tujuh hal disini yaitu ada tentang buanglah sampah untuk apa-apa ada tempatnya berbicara yang sopan terus apa kelas sekolah tempat waktu dan lain sebagainya kemudian setelah itu dari tujuh keyakinan kelas ini bapak ibu sama-sama merangkum bersama siswanya anak-anak sekalian kita lihat buanglah sampah pada tempatnya kira-kira nilai kebajikan apa yang kalian ambil kebersihan bu betul tulis nilai kebajikannya adalah kebersihan nomor 2 kita lihat berbicara yang sopan berarti maksudnya apa nih kesopanan bu betul sekali sudah kan setelah itu marilah bapak ibu sekalian bersama-sama menyempakati keyakinan kelas tersebut dengan yang sudah ada di beja bapak ibu sekalian masing-masing kemudian nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa pertama memberikan pemahaman dulu boleh pakai skin inok boleh siswanya langsung lanjut di depan nah kemudian ini lah juga reposisi sesuai dengan kategorinya yang kebersihan-kebersihan yang apa namanya mau hormati-mahormati toleransi sendiri dan lain sebagainya terus ada tangan kehidupan kelas seluruh siswa bernama koliklas bisa di tabel di dinding juga kemudian print dan tabel di dinding kelas dalam bentuk seperti ini oh ya gini pecah ya nah seperti ini ya oke ya baik yang terjumpa minta selamat menikmati selamat menikmati ketiga ya ya dan ya 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 selamat menikmati 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 dari sekolah